Oke, kuliah selanjutnya lagi, slide berikutnya memperlihatkan langkah-langkah penghujan penetran secara umum. Jadi disini permukaan benda dibersihkan lebih dahulu, pembersihan bisa menggunakan cara macam-macam seperti deterjen dengan air atau menggunakan bensin, menggunakan inner, seperti ini, inner, atau menggunakan inner A, inner B, tidak apa-apa ya, atau punya tanah gitu. Nah, setelah permukaan dibersihkan, maka langkah kedua adalah mengaplikasikan penetran. Nah, seperti yang saya bilang tadi, penetran dapat diapribasikan langsung dari penyemprotan kaling ini, atau dengan menggunakan wasp, semuanya terbanyakan prosedur. Jadi kalian bekerja, harus belajar prosedur, karena prosedur itu menjelaskan cara mengaplikasikan penetran ke perubahan benda. Jadi langkah kedua adalah mengaplikasikan penetran ini. Nah, kemudian penetran dibiarkan untuk berada di penutupani selama jangka waktu tertentu. Istilah tadi namanya adalah dual time, atau penetration time, yaitu jangka waktu di mana cairan penetran berada di dalam benda, yang fungsinya adalah untuk membiarkan atau mengijingkan penetran ini masuk ke dalam jelah penutupanan, atau ada jelah penutupan, makanya pengujian ini hanya cocok dipakai untuk mendeteksi, di sebuah jangka waktu yang mengubah ke perubahan. Setelah itu, maka dual time tercapai, biasanya dual time itu antara 5 sampai dengan 10 menit. Setelah jangka waktu dual time tercapai, maka cairan penetran sisa di perubahan, atau akses penetran itu dibersihkan. Jadi nanti setelah dual time tercapai, maka akses penetran, akses itu yang berlebih, akses penetran, akan dibersihkan. Pembersihannya macam-macam, ada yang menggunakan lak, dan seperti kalau kita, atau kalian nanti praktek di lab konstruksi, maka pembersihan yang menggunakan lak, karena penetran yang di jangka adalah yang jenis solvent removable. Kemudian kalau pembersihan penetran jenisnya water possible, maka cairan penetran berlebih di perubahan ini disemprot dengan semprotan air bersih. Sedangkan kalau kita menggunakan penetran jenis PE, post-emulsurable, maka cairan penetran di perubahan itu, sebelum dibilas dengan air, dia harus di emulsify dulu, dengan menggunakan emulsifier atau deterjen, selanjutnya baru kemudian bisa dibilas dengan air. Jadi di sini dikatakan bahwa after submission time or dual time, after submission penetration time or dual time, has been given to penetran jenisnya. Nah, kita harus hati-hati dalam mengusihkan penetran kelebih di perubahan ini, supaya apa? Supaya penetran yang sudah masuk dalam celah, itu tidak terbilas. Jadi, untuk kasus penetran yang solvent removable, jangan pernah sekali sekali menyemprotkan cairan solvent ini atau rinuker ini langsung diperlukan, itu dilarang. Oke? Kemudian, setelah cairan penetran sisa atau berlebih diperlukan dibersihkan mata, langkah selanjutnya adalah mengamplikasikan serbu developer. Tapi saya bilang bahwa developer ada yang jenisnya kering, ada yang jenisnya basah. Kalau jenisnya basah dan dihasilkan dengan cara menyambut serbu dengan reporter, namanya adalah jenis akuos, ya? Akuos, ya? Akuos. Kalau yang jenisnya serbu ditambah olin, namanya cairanon, akuos. Ini adalah akuos. Akuos itu serbu ditambah air. Kalau menurut akuos, serbu ditambah air. Minyak-minyaknya sudah luar. Nah, tadi saya bilang bahwa fungsi developer ada dua, yaitu pertama sebagai background kontras dari cairan penetran yang, kalau kita pakai warna merah, ya warna merah, gitu. Developer selalu menghasilkan lapisan yang berwarna putih. Kemudian fungsi kedua adalah untuk cairan penetran dalam celah, supaya bisa keluar dan menghasilkan indikasi. Jadi, disini dikatakan bahwa setelah penetran dibersihkan, benar-benar, maka lapisan developer di aplikasinya adalah permukaan bila. Jangan mengaplikasikan developer dalam ketebalan yang berlebihan, karena dia akan mengurangi sensitivitas hasil pengujian. Jadi, itu untuk tidak terlalu tipis dan tidak terlalu, kebalannya akan dipraktekan oleh teknisi di laburasi konsumsi. Jadi, disini dikatakan bahwa developer bekerja sebagai pengontras terhadap warna penetran yang digunakan. Setelah itu, baru kemudian dibiarkan. Jadi, setelah developer di aplikasikan, developer dibiarkan selama jam waktu 10 menit. Jadi, begitu kita mengamati indikasi yang muncul di permukaan. Nah, jadi, indikasi nanti akan dipakai menjadi dua, yaitu indikasi linear, ya, L-I linear division, ya, L-I linear, sama indikasi yang rounded atau N-I, rounded indication. Indikasi linear itu apabila L-nya lebih dari 3 kali, baik maksudnya, ya, L-nya lebih dari 3 kali, baik maksudnya, ya, L-nya lebih dari 3 kali, baik maksudnya. Sedangkan indikasi rounded adalah indikasi yang L-nya panjang, kurang dari sama dengan 3 kali, baik maksudnya. Nah, jadi, developer nanti akan menyerap kearan-kearan dalam jam telah dan kemudian menghasilkan indikasi di permukaan berdaya uji. Nah, pengukuran, pengukuran dari indikasi yang putih di permukaan harus boleh dilakukan minimum 10 menit setelah lapisan developer itu kering di permukaan. Nah, jadi, kalau kalian memurutkan developer set, jadi, ya, Sprot lalu sudah mulai timbul lapisan yang sepuk kering, nah, itu adalah waktu yang dipakai untuk memulai mengukur development time, yaitu minimum 10 menit baru boleh diukur, serum-sumut, serum-sumut belum diukur, ya, apa, indikasinya. Nah, ini adalah indikasi yang dihasilkan dari cairan penetran yang berwarna merah, itu adalah analog kontras, kemudian yang ini adalah indikasinya yang dihasilkan oleh cairan penetran yang berwarna merah, yang itu warnanya jauh, kuning-kuningan atau kuning visualnya. Cairan penetran yang berwarna merah, itu dapat dilihat di cahaya putih biasa atau white light, atau visible light, ya, jadi penetran yang berwarna merah, itu dapat dilihat di cairan putih, ya, cairan putih atau nama lainnya adalah white light, jadi, kalau ini visible, visible itu dilihat di white light atau visible light. dengan intensitas jahaya, minimum adalah 1000 lux, intensitas jahaya, lebih dari, sama dengan 1000 lux, diukur dengan menggunakan lux meter. Sedangkan, cairan penetran yang berwarna fluorescent, maka pengamatannya harus dilakukan di bawah lampu UV-A, atau nama lainnya adalah black light, dan intensitas jahaya UV-A di permukaan benda yang uji, minimum harus 1000 lux per cm persegi. Dan kemangan yang dipakai untuk menguji penetran jenis fluorescent harus gelap. Apakah dua sekali dan tetap apa-apa? Enggak. Jadi, kalau kalian mau menguji cairan penetran, menguji dan menggunakan penetran jenis fluorescent, maka ruangan itu tidak perlu gelap sekali, cukup ruangan dibilangkan seperti ini, dibilangkan di sini. Dan, intensitas jahaya putih di permukaan, tidak boleh lebih dari 20 lux diukur dengan menggunakan lux meter seperti yang sampaikan. Jadi, ruangan tidak perlu gelap sekali, secukup dengan intensitas di permukaan, maksimum adalah 20 lux. Saya ingin di sini, intensitas white light di permukaan, kurang dari sama dengan 20 lux. Jadi, tidak usah terap, jadi ruangan yang perlu gelap sekali. Nah, ini adalah langkah-langkah seperti yang saya jelaskan tadi, jangan lupa di sini sendiri. Kemudian, ini adalah indikasi yang dihasilkan dari visible penetran, dilihat di bawah jahaya putih atau white light, dan harus menghasilkan intensitas diperlukan penelitian uji, minimum 1000 lux. Sedangkan ini adalah indikasi penetran jenis fluorescent yang di amati di bawah jahaya UVA yang berasal dari lampu black light seperti ini. Dengan intensitas jahaya putih di permukaan, permukaan harus minimum 1000 microwave per centimeter persegi, bagaimana intensitas jahaya putih di permukaan tidak boleh lebih dari 20 lux atau surat dan sama dengan 20 lux. lainnya adalah gambar dari plus meter. Oleh karena itu, nanti kalau kalian kerja di jalanan kapal atau di panggil kantor, silakan melakukan penelitian kairan penetran, katakanlah yang visible di dalam box shop. cuma harus beratilah di sini bahwa intensitas jahaya ini memiliki perbukan penelitian uji harus 1000 lux dan harus dicek menggunakan lux meter atau light meter yang tertentu alik dasi. Kalau misalkan cahaya di box shop atau di tempat kalian menguji penetran tidak atau kurang dari 1000 lux atau tidak mencapai 1000 lux, maka dapat dilakukan pencahayaan dengan cahaya tambahan seperti lampu center atau lampu light seperti ini atau lampu lainnya seperti ini. Asalkan intensitas jahaya di permukaan harus minimum 1200 lux. Ada pertanyaan? jika ada pertanyaan silakan menulis WA dan B kirim ke nomor WA saya. Nah, ini adalah karakteristik pembahasan dari suatu cahaya penetran. Jadi, seperti saya bilang tadi bahwa cahaya penetran adalah suatu oil atau minyak. Jadi, cahaya penetran itu adalah minyak yang tidak berwarna oke, yang beri. Nah, pewarna atau darip itu ditambahkan gunanya adalah untuk menambah kemampuan untuk bisa di amati. Jadi, kewarna atau dair tadi sudah saya jelaskan yang berdua yaitu visibel ada prosen kan itu. Nah, kemudian untuk bisa dipakai sebagai suatu cahaya penetran maka oil itu harus memiliki sifat kontak di mana dia mampu membasai kemampuan dengan baik atau kontak angle. Kontak angle di sini adalah teta. Ini kontak angle ini kurang dari 90 derajat. Maka, cahaya ini dikatakan memiliki good weatherby. Sedangkan, sembarang cahaya any liquid that has kontak angle equal to or detergent 90 degree maka dikatakan cahaya itu memiliki poor weatherbynity dan cannot be used as a penetran. Yang tidak bisa dipakai sebagai cahaya penetran. Nah, di sini dikatakan ada tiga macam proses komersian penetran di permukaan yaitu water washable PE post-infocivable dan SR solvering mobile. Saya bilang tadi bahwa nanti di pelajaran praktikum kamu akan diajarkan cara menggunakan penetran jenis SR atau solvering mobile karena cahaya penetran jenis ini adalah yang paling umum dipakai di pabrikasi atau keadaan kapal. Kalau PE itu banyak digunakan di dunia perkembangan atau apiasi kemudian water washable itu juga banyak dipakai di industri tapi terbatas karena memerlukan air memerlukan air memerlukan arus listrik untuk pengoperasiannya. Jadi penetran jenis water washable ini pembersihan penetran sisanya dilakukan dengan kenyemrotan menggunakan air di sini. Gimana? Kenapa kok minyak penetrakan minyak kok bisa disemprot langsung dengan air? Ya karena di dalam penetran itu sendiri sudah dicampiri heterogen atau emulsifier jadi penetran jenis water washable itu sudah dicampir dengan emulsifier oleh pabrik sehingga setelah pembersihan maka pembersihannya tidak bisa dilakukan dengan langsung disemprot pakai air pembersihan dilakukan dengan mengaplikasikan detergen atau emulsifier terlebih dahulu baru kemudian campuran antara penetran dan detergen tadi bisa dibilas dengan air sedangkan yang terakhir ini jenis SR yang akan kalian pakai untuk praktek di lab ya dilapkan konsumsi maka pembersihan pen transisi dilakukan dengan cara mengelap permukaan menggunakan kain lap yang besi ya kain lap yang besi dilap dengan teknik wipe on wipe off jadi satu arah melapnya satu arah ya tidak boleh arahnya boleh balik begini karena nanti kalau balik efektivitas pembersihan menjadi berkurang jadi harus satu arah begini kalau sudah jejak penetran diperlutani tidak bisa hilang maka kairan penetran sisa diperlutani akan dibersihkan dengan cara menyemprot atau membasai telah bersih dengan dv oh sorry dengan kinter dengan kira sedikit aja tidak usah menekes karena mungkin akan menghilangkan kairan penetran yang ada di dalam jelas jadi jadi diopi semprot sedikit saja baru dia dilakukan ke pertunan dengan teknik wipe on on wipe off satu arah oke itu namanya adalah pembersihan cairan penetran jenis esel dengan cara wiping wiping dengan cara mengelak jadi seperti ini di tambah ini kalian bisa lihat jenis-jenis cairan penetran menurut warnanya ada yang jenis type 1 person type 2 visible metode itu adalah cara membersihkan penetran berlebih di pergunaan ada water roseable ada lipopinic post-impulsivable jadi P post-impulsivable itu emulsifier yang dibagi menjadi dua ada yang jenis lipopinic ada yang jenis hyperwil tapi tidak akan saya jelaskan di pergunaan ini kemudian metode C adalah SR dan metode G adalah hidropinic emulsifier sedangkan sensitivity itu ada beberapa level dan ini hanya berlaku untuk penetran yang warnanya fluorescent saja tidak berlaku untuk yang visible disini dikatakan bahwa ultra low level half setengah hanya berlaku untuk penetran jenis ini memang fluorescent yang water rose sensitivial setengah berlaku hanya type 1 fluorescent dan pembersihan yang jenis water rose sedangkan developer jenisnya ada dua yaitu dry dan wet form adalah dry form B adalah water solute yang dalam air water spreadable yang tidak dalam air pendak form B adalah non-acuose type 1 ya non-acuose yang disebut ditambah dengan OI kemudian non-acuose type 2 dan special application untuk form nya sedangkan solvain solvain juga adalah yang di sini plin teratur ini namanya solvain jenisnya ada tiga di sini ada yang value genitid yaitu diberi tambahan gas air 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 dan yang pas tiga adalah special application, aplikasi khusus oke